Cukup lama tak terdengar di dunia hiburan, kini Amar Zoni menghebohkan publik. Hal tersebut tak lepas, seusai Amar Zoni dikabarkan kembali ditangkap karena kasus narkoba. Ini bukan kali pertama Amar Zoni berurusan dengan polisi. Sebelumnya pada tahun 2017, Amar Zoni pernah ditangkap polisi karena narkoba. Diketahui Polres Metro Jakarta Selatan dikabarkan menangkap seorang artis Indonesia terkait kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika. Kabarnya artis tersebut sudah diamankan petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan sejak dua hari lalu. Kabar penangkapan artis tersebut dibenarkan oleh kaset narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi. Pihaknya mengakui mengamankan seorang artis berinisial AZ. Hal itu diungkapkan Ahmad melalui pesan singkat pada Jumat 10 Marut 2023. Ahmad Ardi menegaskan kalau AZ ditangkap karena dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika jenis sabu. Akan tetapi, Ahmad Ardi masih merahasiakan di mana pihaknya menangkap AZ. Ia akan memberikan keterangan bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, Kabit Rumah Spolda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan penangkapan seorang artis Amar Zoni terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Truno Yudo mengatakan jika Amar Zoni ditangkap di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Maret 2023 lalu. Kendati demikian, Truno Yudo belum membeberkan apakah ada barang bukti narkoba yang disita dari tangan Amar Zoni. Saat ini Amar Zoni masih diperiksa secara intensif oleh penyidik sat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!